Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel guys Saat ini saya masih berada di kantor Sudah siap-siap Akan kembali Pulang ke apartemen Tempat mobil ini akan diparkir ya guys Dan Informasi bahwa Bos saya Sedang berada di luar kota Jadi saya Dua hari ini Tidak membawa Direktur guys Jadi saya akan pulang on time Dan sebagai bahan informasi Buat semua driver-driver Jepang ataupun driver dari Bos-bos asing Bahwa Sebaiknya kita hindari Untuk Ketidak disiplinan waktu ya guys Jadi kita ambil on time nya Kita masuk sesuai jam Karena jam kerja kita untuk overtime itu Adalah mengikuti direksi kita guys Jadi kalau direksi kita sedang berada Tugas di luar negeri tanpa Ada kita Kita pun Wajib mengikuti aturan tersebut Karena memang Mungkin semua Sudah jadi rahasia umum Bahwa untuk menjadi driver jepang itu Disiplinnya sangat tinggi guys Terutama untuk jam ya Jam kerja Atau Jam tepat Pick up Atau penjemputan Atau Kita Mendapat tugas guys Misalnya Kita harus tepat Menjemput di lobby Atau Dimanapun itu Tepat misalnya Jam 1 Ya harus jam 1 Mungkin toleransi bisa Diterima 1-3 menit ya guys Tapi selebihnya Tergantung karakter masing-masing Atasan kita Oke guys Itu saja Informasi dari saya Saya akan Mulai Jalan Kembali ke apartemen Dan Saya ucapkan Terima kasih Sudah mengikuti video-video saya Konten-kenten saya Dan Tidak lupa Saya Doakan Yang sudah subscribe Semoga Diberi kesehatan Dan rezeki yang mantap Amin Dan Saya ucapkan juga Selamat Tahun Baru Islam 1445 Hijriah Dan selamat Libur Untuk besok Sampai ketemu Di konten-konten Saya selanjutnya Di video-video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Aswan Sampai jumpa di video-video saya Sampai jumpa di video-video saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati